Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Akademi Training K3, Langsung Kerja Halo teman K3 semua, peralatan nama saya Putra Karyani Pada kesempatan kali ini, saya akan bicarakan tentang kebijakan P4GN tempat kerja Sebelum kita mulai, teman-teman bisa tahu apa sih P4GN itu Jadi P4GN itu kepanjangan dari program pencegahan dan pemberantasan penyalakgunaan dan peredaran gelap narkoba atau disingkat P4GN Jadi, tadi yang itu adalah narkoba Narkoba itu apa sih kepanjangannya? Jadi kepanjangannya narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan BA-nya itu adalah bahan berbahaya lainnya Bahan-bahan berbahaya lainnya Jadi, itu kepanjangannya Jadi, yang kita bahas di sini ada tiga, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya Oke, yang pertama kali kita bahas di sini adalah narkotika dulu Jadi, yang kita gunakan di sini adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Apa sih pengertian narkotika itu? Jadi, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan tergantung Oke, jadi fungsinya narkotikanya adalah sebenarnya dari kematiannya bisa kita lihat dia menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri Jadi, di undang-undang nomor 35 tahun 2009 di sini, narkotika dibagi menjadi tiga golongan Yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 Apa sih masing-masing golongan itu? Jadi, golongan 1 itu tidak digunakan dalam pengobatan Contohnya seperti heroin, ganja, kokain, opium, dan lain-lain Lalu, golongan 2 itu digunakan dalam pengobatan, tapi sebagai pilihan terakhir Contohnya adalah morfin dan petidin Dan ada lagi yang terakhir golongan 3, dan ini banyak sekali digunakan dalam pengobatan Contohnya, kode ini yang biasanya itu digunakan oleh dokter dalam pengobatan untuk sebagai opat batu Next Jadi, ini adalah gambaran-gambaran jenis-jenis narkotika baik alami maupun sintetis Yang bisa dilihat di sini Oke, kita lanjut lagi Yang kedua yang kita bahas adalah masalah psikotropika Kita menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Apa sih pengertian psikotropika di sini? Di dalam undang-undang ini, pengertian psikotropika adalah zat atau obat Baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika Berhasil psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syarat pusat Yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Jadi, dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa psikotropika ini menyebabkan pergangguan aktivitas mental dan perilakunya Jadi, bisa mengubah perilaku karena otot batan psikotropika tersebut Jadi, untuk golongannya sama seperti narkotika tadi Cuma di sini untuk psikotropika dibagi menjadi 4 golongan Yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4 Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan Golongan 2 digunakan dalam pengobatan Golongan 3 digunakan dalam pengobatan juga Dan golongan 4 banyak digunakan dalam terapi Tapi, kalau teman perhatikan sekalian Kenapa sih itu kok golongan 1, 2 Golongan 1 dan 2-nya itu dicoret Karena, semenjak adanya undang-undang untuk narkotika Bagian golongan 1 dan golongan 2 di psikotropika ini sudah dicabut Ada undang-undang narkotika di undang-undang 35 tahun 2009 Yang saya jelaskan pertama kali tadi Jadi, untuk seperti ekstasi, lesargit, dietilamid, psilocidin, amfetamin, metamfetamin Atau jenis amfetamin lainnya itu ditetapkan sebagai golongan narkotika di golongan 1 Jadi, yang di sini kita dapatkan untuk psikotropika hanya golongan 3 dan golongan 4 Seperti contohnya flunitarazepam atau diazepam Oke, next Ini adalah gambaran dari psikotropika Gambar-gambar contoh-contoh psikotropika Dan ini yang terakhir, singkatan ketiga adalah Dari narkoba, bahan berbahaya lainnya Apa sih bahan berbahaya lainnya itu? Yaitu yang selain dari narkotika dan psikotropika yang sudah saya jelaskan tadi Jadi, bahan berbahaya lainnya itu bahan obat baik alamnya maupun citatis Bukan narkotika yang dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal bila berlebihan Apa sih contohnya? Contohnya yaitu antar lain seperti jamur atau yang biasa disebut terkenalnya namanya mushroom Terus buah kecebung, bunga nusa indah, bunga pala, pelepah dan getah pepaya Lime ibon, yang biasanya dibilang lem Terus inhalan, thinner, dan termasuk kopi yang selama ini Ternyata kopi dan jangan lupa satu lagi adalah rokok dan alkohol Itu yang sering dikonsumsi orang Jadi itu adalah termasuk bahan berbahaya lainnya Oke, sebelum kita lanjut slide berikutnya Sebenarnya disini kenapa sih teman-teman K3 sekalian ini harus tahu Harus tahu masalah yang saya jelaskan Informasi dasar tentang narkotika kenapa sih harus tahu Ya karena untuk mencegah Jadi P4GN adalah kepanjangannya untuk mencegah ya Mencegah kenyalahgunaan dan beradaan gelap narkoba Jadi biar teman-teman K3 tahu Apa saja sih jenis narkotika, psikotropika Jadi nggak tertipu jika ada yang menawarkan narkoba Jadi tahu ini, oh ini narkoba ini tidak baik Efek-efeknya apa saja sih untuk diri kita Efek buruknya apa Jadi untuk mencegah teman-teman sekalian Menggunakan yang namanya narkotika Oke, kita lanjut lagi Ini adalah sifat dan pengaruh dari narkoba Yang pertama efek stimulan Jadi dia merangsang sistem syarat pusat Oke, jadi kalau stimulan ini dia menyebabkan Seger dan disemangat Ini yang biasa digunakan aris-aris kalian Jadi atau pekerja senang sekali menggunakan Efek-efek yang stimulan seperti ini Contohnya seperti ekstasi sama sabun Jadi dia menyebabkan jadi semangat Dan selanjutnya adalah halusinogen Jadi dia menimbulkan halusinasi Atau kesan palsu Oke, ini contohnya kalau kita menggunakan ganja Atau daun koka Jadi kalau kita menggunakan ini Halusinasinya akan menggunakan Selanjutnya efek depresan Oke, ini dia jadi tenang Tertidur dan tidak sadar Ini contohnya adalah kopium dan heroin atau putau Jadi kalau mengkonsumsi opium atau putau ini Dia jadi tidur terus kerjanya Dan tidak sadar Kalau misalnya pekerja menggunakan efek Yang depresan ini seperti harun dan putau Jadi kerjanya jadi tidur aja di tempat kerjanya Oke, ini adalah cara narkoba bisa masuk ke dalam tubuh kita Yang digunakan Yang pertama bisa melalui oral Atau melalui mulut Yaitu dengan cara ditelan Ada lagi dihirup Dihirup dan dihisap itu adalah hal yang berbeda ya Jadi kalau dihirup itu inhalasi Ini dibakar seperti rokok Jadi masuk ke dalam paru-paru langsung Ada lagi yang dihisap Bedanya apa sih? Jadi kalau dihirup itu melalui mulut Tapi kalau dihisap itu dia melalui hidup Oke, terus lalu ada lagi yang keempat Injeksi intrafema Yaitu masuknya dalam bentuk cairan Jadi masuk melalui jarum suntik Kedalam darah Kalau ada lagi yang di taruh dalam luka Jadi tubuhnya dibuat luka dulu Dibores Lalu setelah itu Bungknya itu ditaburin ke lukanya Lalu ada lagi yang di taruh di bawah lidah Nah, terakhir Ada juga caranya melalui anal Jadi dimasukkan ke dalam lubang anus Oke, sekarang latar belakangnya Kenapa lagi sih kita harus mempelajari Masalah narkoba ini di K3 Untuk ahli-ahli K3 Kenapa kita masuk ke dunia narkoba Apa sih gunanya lagi? Jadi, kenapa ini dimasukkan ke dalam materi? Karena ternyata hampir 70% penyalahgunaan narkoba ini Berada di usia produktif 19-50 tahun Artinya, kebanyakan hampir sebagian besar pengguna narkotika itu adalah Para pekerja Jadi, yang masih produktif dalam kerjanya Masih produktif dalam kerjanya Oke, kita next aja langsung Oke, jadi Ini adalah Kenapa sih di tempat kerja itu sering terjadi Karena tadi dia lebih suka menyerang usia produktif Lalu kita sedang narkoba tempat kerja dengan harga yang terjangkau Dengan harga yang murah pria Itu caranya untuk biar pekerja itu Pada memakai narkoba Apalagi kalau misalnya Bekerjanya di dunia Obat-obatan Seperti apotekar, perawat, dokter, ataupun detailer Jadi, cari narkobanya itu gampang Lebih mudah untuk memperoleh narkobanya Ini faktor individu Jadi, umumnya Pekerja yang di atas 25 tahun Umumnya itu si pengguna narkoba di atas 25 tahun 80% laki-laki dan 20% laki-laki Ini adalah data-data Mabes Polri Untuk penyataan narkoba dari tahun 98 sampai 2006 Ini tempat gambaran tempat kerja yang dijadikan pabrik ekstasi Ini gudang Jadi, fakta itu menunjukkan bahwa Tren dilakukan penduksi narkoba di tempat kerja Untuk perusahaan jarang digunakan Atau terpencil atau rupu Pegawai pengawas atau nagerja sebagai para kejara Diberi kewenangan untuk memiliki tempat kerja Dan dapat melakukan identifikasi dini Ini adalah pengaruh narkoba dari perusahaan Jadi, bisa menyebabkan absensi Biaya lembur sering datang terlambat Bisa terjadi kecelakaan kerja juga Perkelahian Biaya penjangan kesehatan jadi meningkat Dan adanya biaya kompensasi dari perusahaan Jadi, ini adalah peraturan pelaksanaan Untuk PM4GN di tempat kerja Jadi, kita menggunakan permenangan nomor 11 tahun 2005 Tentang pencegahan dan penanggulangan Penyalahguna dan peredaran gelap narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja Ini kita ambil pasal-pasal yang terpentingnya Jadi, di pasal 2 Itu bunyinya adalah Pengusaha wajib melakukan upaya aktif Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja Jadi, hukumnya pada perusahaan Untuk menjalankan program pencegahan Dan penanggulangan penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkotika Itu adalah wajib Jadi, setiap perusahaan itu wajib Melakukan upaya aktif untuk melakukan PM4GN tadi Apa saja si upaya aktifnya itu Yaitu melalui pengetapan kebijakan Penyusunan dan pelaksanaan program Dan di sini bisa mengelibatkan pekerja Serikat buruh, SP atau SD Dan pihak ketiga lainnya Di bidang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Terus, di pasal 3 Ini jadi bagi perusahaan Untuk menjalankan program PM4GN ini Ya, baik pengusaha, pekerja, buruh, dan SPSB Itu bisa berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang terkait Baik BNM, BNP, BNK, pusat, pegawai, pengawas, KTK, dan lain-lain Ini akan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat Komitmen pengusaha dalam upaya penjagaan dan penanggulangan Komitmen pembentukan unit yang menangani program PM4GN di tempat kerja Jadi, intinya dari pasal 4 ini adalah Sebelum untuk menetapkan tadi kan Untuk melakukan upaya tempat kerja tersebut Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan Jadi, sebelum menetapkan kebijakan Pengusaha ini bisa berkonsultasi dengan pekerja dan SP atau SD Dan kebijakan itu harus dinyatakan dengan tertulis Isinya tentang komitmen pengusaha dan komitmen si pembentukan unitnya Untuk menangani PM4GN tersebut Dan unitnya itu merupakan unit tersendiri Dan harus terintegrasi dengan P2K3 di tempat kerja Atau yang disebut pandemi pembina keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja tersebut Atau pelayanan kesehatan tersebut Dan satu lagi yang paling penting Kebijakan ini harus diberlakukan tanpa diskriminasi Pasal lima Pelaksanaan program ini dilaksanakan caranya Satu, harus dikomunikasikan kebijakannya kepada semua pekerja Lalu, melaksanakan program penyeluhan, pendidikan, dan latihan Untuk meningkatkan kesadaran pekerja atau guru Mengembangkan program bantuan konsultasi bagi pekerja atau guru Dan melaksanakan evaluasi kebijakan Dan pelaksanaan program ini terintegrasi dalam program praktik Pasal enam Pengusaha dapat meminta tes narkoba pada tenaga kerja yang diduga menyalahgunakan narkoba Jadi, kalau misalnya ada pengusaha yang curiga dengan si pekerjanya tersebut Ini pekerjanya setiap hari tidur, terus kerjaannya, jangan kerja, matanya merah, ngantuk terus Itu pengusaha boleh meminta si pekerjanya tersebut untuk melakukan tes narkoba dengan syarat Biaya yang tersebut ditangguh oleh si pihak pengusahanya Terus, pelaksanaan tesnya itu dengan sarana kesehatan atau laboratorium yang berwenang Hasil tes satu lagi harus dijaga kasihan Tidak boleh diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja Terus, berdasarkan hasil tes Dokter yang telah mendapatkan pelatihan di bidang narkoba Menetapkan apakah pekerja atau guru harus mengikuti perawatan atau rehabilitasi Jadi, yang menentukan nanti harus diatakan si pekerja tersebut adalah si dokter yang melakukan pemeriksaan Apakah ini harus dirawat atau direhabilitasi Lanjut lagi di pasal tujuh Ini tentang terapi dan rehabilitasi Jadi, ketentuan mengenai pekerja atau guru yang butuhkan perawatan atau rehabilitasi Akibat penyalahgunaan narkoba Diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama Perusahaan dapat menyatukan tindakan disiplin pada pekerja atau guru Dalam hal pekerja atau guru tidak bersedia untuk mengikuti program penjagaan Penanggulangan perawatan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan seterusnya Jadi, kalau perusahaan tidak menuliskan di PPTKB atau perjanjian kerja Di situ tidak dituliskan bahwa si pekerja yang menyalahgunakan narkoba itu Langsung mendapatkan tindak disiplin Maka, perusahaan tersebut tidak boleh melakukan tindakan disiplin untuk pekerja tersebut Jadi, tidak boleh langsung dipecat kalau tidak ada bunyinya di PPTKB atau perjanjian kerja Tapi, kalau misalnya dituliskan di situ Artinya, ada yang terbukti positif narkoba Boleh langsung dikeluarkan Oke, jadi Kesimpulannya adalah Untuk narkoba di sini, pentingnya bagi perusahaan Untuk menjalankan tes narkoba ini adalah bukan sebagai Bukan sebagai tekanan Jadi, tes narkoba ini dilaksanakan memang sebagai kebutuhan bagi perusahaan Kenapa? Jadi, untuk menelan-melan manakah si pekerja mereka yang memang terindikasi dia menggunakan narkoba Jadi, bisa milih mana pekerja benar-benar yang bebas dengan narkoba otomatis Nanti perusahaan bisa tidak dirugikan karena pekerja-pekerja yang menggunakan narkoba tersebut Oke, sekian untuk penjelasan saya untuk PMPTN Terima kasih untuk perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!